Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman semua kembali lagi di channel YouTube Bojokasa channel YouTube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan Microsoft Office kita lanjut lagi ya video tutorialnya masih tentang korea draw dan kita akan membahas salah satu fungsi korea draw yaitu fungsi envelope fungsi envelope jadi fungsi envelope itu digunakan untuk mengubah bentuk objek atau teks menjadi bentuk lainnya Nah bagaimana cara menggunakannya nanti kita akan bahas satu persatu ya tapi sebelum itu kita mampir dulu ke channel YouTube Bojokasa jadi teman-teman silahkan untuk memberikan kritik saran yang sifatnya membangun agar kedepannya saya bisa membuat video yang lebih berkualitas lagi ya Oke kita langsung saja ke tutorial kita kali ini efek envelope seperti yang sudah dibahas di awal tadi bahwa itu digunakan untuk mengubah objek atau teks teks menjadi bentuk lain ya kita akan praktikan agar lebih paham ya kita akan masukkan dulu teksnya Oke teman-teman bisa masukkan ke teksnya melalui toolbox di sini ada text tool ya atau tekan F8 kita ketikan saja dahulu ya envelope gitu ya Oke kita akan besarkan agar jelas terlihatnya dan kita akan memberikan efek tebal ya volt oke nah efek envelope atau fungsi envelope bisa teman-teman temukan di efek terus kemudian di envelope ya di efek di envelope atau teman-teman bisa ketikan di keyboard itu ctrl F7 ya nanti akan keluar menu dari envelope bagaimana cara menggunakannya kita akan bahas satu satu persatu ya ya di sini ada beberapa pilihan yang pertama itu strike line terus kemudian single arc terus kemudian double arc terus kemudian terakhir and constrain dia kita akan gunakan satu dulu ya strike line bagaimana cara menggunakannya jadi kita klik dulu yang pilihannya pilihan strike line terus kemudian kita klik add new ya tambahkan baru berarti kan kita klik add new dan nanti akan ada semacam garis pembantu dan ini bisa kita atur kemana saja kita tinggal tarik nodenya begitu atau titiknya dan nanti teksnya akan mengikuti titik yang sudah kita geser-geser begitu ya nah begini jadi hasilnya begini kita akan coba lagi menggunakan efek yang lain itu strike line jadi strike line itu lebih ke lurus ya jadi lurus strike lurus begitu efek lurus terus kemudian saya akan coba lagi buat biar nanti terlihat bedanya ya oke kita akan pilih yang kedua itu single arc single arc kita klik single arc nya aktifkan terus kemudian klik add new ya klik add new kita akan coba tarik nodenya nah terlihat kan bedanya jadi single arc ini lebih ke kurva ya kan lebih ke kurva kalau tadi kan karena strike dia lurus begitu ya lurus terus tarikannya lurus gitu oke kita akan buat lagi saya akan copykan saja ya biar biar tidak perlu mengetik lagi gitu ya oke ini yang sing apa namanya single arc oke single arc terus kemudian yang ketiga kita akan buat ini ya pilihannya double arc oke double arc kita klik aktifkan terus kemudian klik add new dan kita coba ada perbedaannya ya ada perbedaannya jadi kalau single arc seperti ini dia kurva saja melengkung tapi kalau double arc dia ada efek ya tidak semua melengkung begitu ya tidak semua melengkung nah ini setiap node ini kita bisa geser-geser ya jadi ini ada node ini node itu titik ya ini titik ini titik terus kemudian ini titik dan titik dan setiap titik ini kita bisa geser ya kita bisa geser sesuai dengan apa yang kita inginkan nanti teks yang ada di dalamnya itu tentu akan mengikuti node atau titik yang nanti akan kita tarik begitu ya oke kita akan pergunakan apa namanya kita akan coba pergunakan yang pilihan yang unconstrained ya unconstrained kita klik saja unconstrained terus kemudian klik add new dan kita lagi-lagi menggeser titik-titik yang sudah ada di sini ya kita geser saja nah kalau misalkan pilihannya unconstrained dia node nya kita bisa tarik kemana saja oke node nya kita bisa tarik kemana saja itu ya karena ini unconstrained jadi lebih ke custom lah kira-kira begitu ya jadi kita bisa tarik-tarik begitu ya dan lain-lain dan lain-lain kita bisa tambahkan apa namanya tambahkan node nya kita bisa tambahkan node nya itu dengan double-click ya dengan double-click di garisnya nanti akan ada tambahan titik begitu dengan untuk menghilangkan titik ya kita double-click lagi itu untuk menghilangkan titik atau mendelete titik begitu ya atau node nah itu kira-kira perbedaan yang bisa kita coba pelajari dari empat perbedaan ini yang pertama strike line terus kemudian single arc terus kemudian double arc dan unconstrained ya nah seperti yang sudah dibahas di awal bahwa envelope ini tidak hanya berlaku untuk teks saja tapi kita juga bisa melakukan atau menambahkan fungsi envelope ini di bentuk bidang atau objek lah kira-kira begitu ya Nah kita akan coba apa namanya aplikasikan di objek ya ini yang kita kita delete saja yang ini ya klik kanan terus kemudian delete ya kemudian delete oke nah kita akan coba kita coba aplikasikan envelope ini ke bidang ya ke bidang objek kita kita pilih rectangle saja rectangle tool f6 di keyboard klik terus kemudian kita buat secara tinggalnya sembarang saja tidak apa-apa eh dan kita akan coba aplikasikan kita kita akan coba aplikasikan ini satu misalkan di apa namanya strike lain-lain klik segelain terus kemudian add new nah ini jadi ini kita bisa aplikasikan di objek ya di objek atau di bidang gitu terus kemudian yang lain ini ya yang single arc add new terus kemudian tambah lagi kita tambah lagi oke geser lagi geser lagi nah terus kemudian yang double arc oke ini bisa terlihat ya bedanya seperti apa ya antara keempat fungsi ini eh terus kemudian yang anu-an constrain ya yang custom lah kira-kira add new terus kemudian kita geser-geser Oke kita akan geser-geser dengan node nya nah begitu oke penggunaan envelope ini sangat berguna ya bagi pembuatan beberapa objek dari objek dasar gitu terus kemudian ada beberapa manipulasi tipografi yang kemudian kita bisa buat ya kita bisa buat misalkan untuk pamlet untuk apa misalkan dengan format-format teks yang yang nanti kalau kita buat apa namanya bagus itu akan akan hasilnya akan menarik begitu ya dan sekian untuk video kali ini itu berbicara soal envelope jadi silahkan bagi teman-teman yang mengeksplorasi fungsi envelope silahkan di eksplorasi saja ya dengan dasar penggunaan fungsi dari envelope yang sudah saya ceritakan tadi di awal Oke terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax